Mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan? Iya, jadi modus operandinya konten skam ini terjadi pada situasi krisis. 2020-2021 ketika dunia dilanda COVID-19, kemudian ketika 2021 ketika negara muka kembali banyak perowongan-perowongan berkesanah. Secara pendidikan, teman-teman ini adalah universitas yang luar biasa. Angkatakan tidak segini, mereka bisa mengoperasikan teknologi begitu masif. Dan ini kami analisis adalah bahwa di dalam situasi online ini, Indonesia adalah konsumen online yang sangat diminatif negara-negara lain. Salah satunya adalah ketika kami berdialog dengan salah satu korban, ketika kami tunjukkan bahwa, oh ini ada sebuah aplikasi dari sebuah HP. Dia katakan, oh ini kerjaan saya, saya membuat dan sebagainya. Artinya teman-teman ini punya sebuah yang sangat luar biasa. Yang menjadi modus operandi adalah, memang ada sedikit yang memanfaatkan kerentanan itu. Yang kami katakan sudah kami kantongin nama, yang akan kita laporkan pada hari ini. Inisialnya P sama A, itu tersebar di beberapa daerah dan ada di Jakarta B. Ini akan kami laporkan bahwa mereka ini harus kemudian segera dipindah. Maka merekalah kemudian pelajari internasional. Satu adalah kerentanan teman-teman ketika pasca COVID-19 tidak punya kerjaan, mereka ditawari dengan pekerjaan, dengan gaji yang luar biasa. Ketailan awalnya teman-teman ini dijanjikan untuk bisa bekerja selalu sekali pulang ke Indonesia. Gajinya tinggi dan sebagainya. Tidak tahu menahu, teman-teman tiba-tiba kemudian dibawa ke Myanmar. Itu kerentanan. Yang kedua adalah, memang di dalam praktek perdagangan orang, saat ini tidak memandang mereka memberikan rendah tinggi dan lain sebagainya. Tetapi melihat mereka yang dalam resisi rentan, baik laki-laki maupun perempuan, ini terjadi di beberapa negara. Maka kemudian rekomendasinya adalah, ketika teman-teman yang hari ini bisa luar biasa, maka perlu juga sepadai. Online ini juga perlu ada security-nya. Bagaimana kemudian tata kelola informasi soal mekanisme kerja, misalkan ini harus ada screening. Ini ada data ketikaan kontinfo, misalkan keperlihatan indikasi-indikasi lawan kerja yang diposting di sebuah media sosial, yang sampai hari ini banyak ribuan warga negara Indonesia tertipu dengan media online itu. Maka ini perlu teman-teman media juga membantu kami, bahwa ini tidak bisa kemudian hanya rana-rana kementerian luar negeri, kemenangkan, tapi juga ada kementerian yang mempunyai hubung untuk men-spreading informasi online, yang hari ini menjamu di Indonesia dan orang tidak pandang juga. Mereka bekerja di mana, kemudian akan diberikan seperti apa, tapi kalau kemudian gajinya besar, mereka akan ikut bekerja. Ini akan menjadi modus operandi, kerentanan itu dimanfaatkan, mencari-cari internasional untuk memperbudakan negara Indonesia di mana kemudian. Mas, selain menyoal soal media sosial tadi yang ditekankan terhadap komen info, secara administrasi, apakah melihat ada celah terkait keluar masuknya WNI ke luar negeri? Karena kan bisa dilihat dia visanya apa dan mau kerja di mana. Nah itu screening di situ gimana tangkap? Ya, ini menjadi salah satu dilematis sejak dulu ya, bahwa di dalam proses migrasi ini ada pihak-pihak yang terlibat, salah satunya imigrasi. Maka juga resteksi orang ini kemudian berangkat ke mana, maka ada catatan di situ. Screen ini harus jelas. Tidak boleh kemudian ketika sudah terjadi seperti ini, baru semua akan bercara. Tapi bagaimana mengintigasi di awal yang lemah di kita? Salah satunya adalah merombak tata kelola keintigasian kita. Salah satu palang pintu bahkan negara Indonesia keluar masuk. Mereka akan berdedikasi sebagai pekerja, tulis dan sebagainya. Walaupun undang-undang keimigrasian yang penting ada paspor, tapi paling tidak punya standar. Mereka betul-betul sebagai tulis untuk ke negara lain, atau kemudian akan dibekerjakan yang kemudian dapatnya diperbudaya. Ini salah satu yang harus kemudian kita lihat, yaitu imigrasi. Kita tahu, imigrasi ini juga menjadi salah satu faktor penentu warga negara Indonesia diperbudaya atau tidak. Ini semua sudah tahu, bukan rahasia umum lagi ya, tidak hanya bicara yang konek sekem. Semua warga negara Indonesia mempunyai standar ganda, khususnya keemigrasian. Ketika misalkan kemudian berangkat lewat Tukano Harta tidak bisa, maka kemudian diberangkatkan lewat Surabaya. Ketika lewat Surabaya tidak bisa, diberangkatkan lewat Bali dan lain sebagainya. Kebetulan, korbannya juga warga Bekasi, misalkan. Ini kan aneh. Maka perlu ada pengombakan tata keolah keimigrasian kita, ke depan tidak lagi warga negara Indonesia diperbudak. Kerja adalah pilihan yang mempunyai dilarang. Tapi memperkudak orang adalah itu yang tidak diperbudakan. Update terakhir dari korban yang ada di sana, apa yang melakukan komunikasi? Minggu lalu, kita berkomunikasi dan sangat ketakutan. Takutannya adalah pihak KMNU juga belum bisa menjangkau keberadaan korban-korban ke tempat-tempat yang sudah kami lihat. Dan sekarang sudah tidak bisa lihat lagi di Google. Kalau yang satu bulan yang lalu kita bisa melihat, share log, ya kita lihat, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ini adalah kabar terakhir, mereka terancam. Apabila kemudian ini akan dipublikasikan sekarang masih dan segala macam, mereka terancam. Maka ini kami katakanlah kejarurata. Maka peran dari kemendian luar ini sangat penting untuk segera mengeluarkan notasi kemasi, misalkan. Seperti halnya memimpaskan warga negara Indonesia kita yang disujan pada hari ini. Itu bisa didoakan yang sama untuk memimpaskan warga negara kita yang ada yang diantar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.